Flypass Pesawat Tempur TNI Angkatan Udara Formasi pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara TNI AU memeriahkan peringatan HAT ke-76 RI pada selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Formasi tersebut dilakukan para penerbang tepat setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI selesai digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dipantau dari siaran langsung yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, formasi pesawat tempur TNI AU itu disebut sebagai Garuda Flight, yang terdiri dari 8 pesawat F-16 Fighting Falcon. Garuda Flight membentuk formasi Arrowhead yang dipimpin oleh Letkol penerbang Agustus Dwi Arianto sebagai flight leader. Letkol Agustus merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Dalam kesehariannya dia menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 3 Lanut Iswah Judi, Magetan, Jawa Timur. Tepat pukul 10.37 waktu Indonesia Barat, formasi Garuda Flight melintas di atas Istana Merdeka dan melakukan manuver bom bus pada ketinggian seribu kaki di atas permukaan laut. Tak lupa, disampaikan pula ucapan selamat hat ke-76 RI oleh Letkol Agustus dari ketinggian seribu kaki. Kami elang-elang Angkatan Udara Penjaga Tanah Air, dari ketinggian seribu kaki memucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI 2021, tutur Agustus. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam suabuana paksa, kata dia.